Intro Sahabat Indonesia hari ini 27 Mei 2021 Tepat satu tahun kami karena Bangsa TV mengabdi untuk Indonesia Sahabat Indonesia kami tidak akan merayakan dengan gegab membita Yang kami lakukan hanya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Telah melindungi kami, telah mendampingi kami Dan telah memberikan kekuatan kepada kami untuk melayani dan menjaga Indonesia Sahabat Indonesia perjuangan kami tidak mudah Tapi kami terus berusaha karena kami mempunyai keyakinan Bahwa usaha kami semata-mata hanya menjaga Indonesia Sahabat Indonesia, Kanal Anak Bangsa TV Selalu memberikan edukasi dan informasi tentang kebinekaan Indonesia Yang mana Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku dan bermacam-macam agama Kanal Anak Bangsa TV Selalu memberikan yang terbaik untuk menjaga Indonesia Sahabat Indonesia kami melihat Indonesia Permasalahan yang terjadi Indonesia bukan dengan kacamata hitam atau kacamata putih Kami menggunakan kacamata merah putih Karena usaha kami adalah menjaga Indonesia Sahabat Indonesia kami bukan pendukung pemerintah Kami juga bukan oposisi pemerintah Kami adalah mitra pemerintah untuk menjaga Indonesia Dan menjaga keberagaman kita sebagai bangsa Dan yang terpenting kami selalu ada untuk Indonesia Para pendengar, para pemeriksa yang saya hormati Hanya dalam waktu satu tahun Channel Kanal Anak Bangsa TV Telah menayangkan 557 video Dengan subscriber yang lebih dari sekitar 250 ribuan Ini luar biasa berarti satu hari Sudah berapa banyak video yang sudah dihasilkan Yang lebih utama lagi tentu saja adalah nilai-nilai yang diperjuangkan Memperjuangkan kemanusiaan dan kemajuan bangsa Memila Pancasila, persatuan dan kesatuan Serta binika tunggal ika Ini semangat yang luar biasa Yang terus kita hargai Tentu saja kritik, masukan, dan saran Dalam tayangan KAB TV ini selalu menarik untuk disimak Terutama bagi kami para pelaku kebijakan publik Dan ini terus memberikan inspirasi kepada kita semuanya Sekali lagi, terima kasih kepada KAB TV Selamat ulang tahun pertama Teruslah berkarya Teruslah berinovasi, berkreasi Serta menebarkan inspirasi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Pramona Anum, Sekretaris Kabinet Mengucapkan selamat ulang tahun hari jadi Kanal Anak Bangsa yang pertama Kehadiran Kanal Anak Bangsa TV Merupakan momentum yang tepat sekali Karena memberikan edukasi, pendidikan, demokrasi, toleransi, kemajemukan, kebindekaan Yang merupakan esensi dari kehidupan berbangsa Indonesia Untuk itu saya yakin Kanal Anak Bangsa akan selalu hadir untuk menjaga Indonesia Selamat hari jadi yang pertama Kanal Anak Bangsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Om Swasiasu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Saya Jenderal TNI Purawuran Murdoko Selaku Kepala Staf Keperisidenan Republik Indonesia Mengucapkan selamat ulang tahun pertama Untuk Kanal Anak Bangsa TV Kanal Anak Bangsa TV sebagai media Sumber inspirasi Yang bergerak di tengah gelombang transformasi teknologi Yang juga mengubah wajah industri media Semoga melalui program siaranya KAB TV selalu menjadi inspirasi untuk menjaga Indonesia Dan menjaga marwah jurnalisme dengan mengedepankan prinsip trusted Credible Aktual Dan penuh inspirasi Sekali lagi Selamat ulang tahun pertama KAB TV Kepada saudara saya Mas Rudy Eskamri Lanjutkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera baik kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Rahayu Yang saya hormati pimpinan redaksi KAB TV Bapak Rudy Eskamri Beserta Jajaran Kita tentunya telah melihat Dan merasakan pesatnya Perkembangan teknologi digital Di saat ini Kita pun sedang hidup Di tengah era konten Di mana informasi dapat dibuat Dan diseberluaskan Dalam waktu yang sangat singkat Saya mengapresiasi upaya KAB TV Untuk menghadirkan konten yang positif Dan kritis Yang dapat mengajak masyarakat Indonesia Turut memikirkan nasib dan masa depan negara Karena menurut saya Kemajuan bangsa dan negara kita Hanya bisa terwujud Jika pemerintah dan masyarakat Bekerja bersama-sama Saya berharap akan ada Lebih banyak generasi muda kritis Yang dilibatkan dalam konten KAB TV Untuk memacu semangat mereka Untuk berkontribusi Mencerdaskan masyarakat Dan memanfaatkan teknologi secara bijak Selamat hari jadi yang pertama Untuk KAB TV Lanjutkan upaya menghadirkan konten positif Dan bermanfaat bagi masyarakat KAB TV untuk menjaga Indonesia Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Om Shanti 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 Om Namo Budi Saya Budi Ari Setiadi Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama Untuk Kanal Anak Bangsa TV Semoga Kanal Anak Bangsa TV Bisa meneparkan dan memberi inspirasi Bagi Kecintaan Terhadap negeri Dan kemajuan Untuk Indonesia Sekali lagi Selamat ulang tahun Kanal Anak Bangsa TV Selamat untuk Kanal Anak Bangsa TV Yang berulang tahun ke satu Dan Khususnya Pak Di Kamri Saya Sangat senang mengikuti Acara TV nya Dan Tentu Kita berharap Terus Memberitakan kebenaran Memperjuangkan juga Kebenaran Keadilan dan perikemanusiaan Melalui program Channel Kanal Anak Bangsa TV ini Selamat Tuhan memberkati dan melindungi Semua Yang terlibat di dalamnya Merdeka Saya Dr. M. Pajirur Rahman Setelah khusus Presiden bidang komunikasi Setelah khusus Presiden Bidang Komunikasi Setelah khusus Presiden Bidang Komunikasi Setelah khusus Presiden Republik Indonesia Mengucapkan Selamat Hari ulang tahun Pertama Channel Youtube Kanal Anak Bangsa TV Atau KAB TV Yang diasuh Sahabat Saya Yang sangat inspiratif Bung Rudy Eskamri Semoga Kanal Anak Bangsa TV Tetap Terdepan Dalam memberikan Informasi Yang Sebenar-benarnya Informasi Yang memberikan Inspirasi Bagi seluruh Anak Bangsa Di Indonesia Kanal Yang bisa Menghadapi Semua Informasi Hope Informasi Berbau Fitnah Informasi Yang menyesatkan Dan kembali Membawa Seluruh Bangsa Indonesia Kedalam Pencerahan Dan Kecerdasan Karena Tujuan pertama kita Dalam Membuat Media Atau Aktif Di dalam Dunia Media Adalah Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Sekali lagi Selamat Ulang Tahun Kesatu Kanal Anak Bangsa TV Atau KAB TV KAB TV Untuk Menjaga Indonesia AB TV Untuk Menjaga Indonesia Merdeka Sahabat Indonesia Penggawa Dari Kanal Anak Bangsa TV Tidak Banyak Salah 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 satunya Adalah Saya Rubius Kamri Dan Di sebelah Saya Sahabat Saya Marsikal Pertama TNI Purna Wirawan Dwi Badarmanto Juga ada Beberapa Sahabat kami Di belakang Layar Ada Editor Videografer Dan Beberapa Teman Yang lain Mas Dwi Hari ini Tidak Terasa Kita Setahun Untuk Menjaga Indonesia Ini Pencapaian Atau achievement Yang Saya tidak mendukai Karena Dulu awalnya Saya mendirikan Kanal ini Kita mendirikan Ini Hikmah Dari adanya Pandemi Kantor kita Tutup Kegiatan tutup Jadi kita Daripada Kita tidak ada Kegiatan Kita membuat Kanal ini Ternyata Ini berlaku Dan mendapatkan Respon Yang luar biasa Sangat positif Sangat positif Nanti Kita akan Mendengarkan Beberapa Pendapat Kritikan Masukan Saran Dari berbagai Sahabat Kanal Anak Bangsa TV Nah Mas Dwi melihat Perjalanan setahun Seperti yang Terima kasih Mas Rudy Sahabat Indonesia Jadi Perjalanan Kanal Anak Bangsa TV Ini Tidak mudah Awalnya Kami bertiga Mas Rudy Saya sendiri Dan ada Satu sahabat Kami Yang sekarang Sudah memilih Jalurnya sendiri Sehingga Tidak bergabung Sehingga Pada Beberapa Waktu yang lalu Mungkin Tiga Empat Bulan Yang lalu Kita sudah Berdua Mas Rudy Tapi tetap Yakin Kita masih bisa Berbuat sesuatu Untuk menjaga Indonesia Ini perlu disampaikan Kepada Sahabat Indonesia Bahwa Kanal Anak Bangsa TV Ini Tidak Masuk Dalam Afiliasi Manapun Ya Betul Tidak Di bawah Partai Manapun Ya Kelompok Manapun Kita 100% Independen Untuk apa Sebetulnya Bukan kami Sombong Atau apa Hanya Sekedar Semata-mata Untuk menjaga Objektivitas Kita Setuju Nah Pada saat Ada Salah satu Di antara kita Masuk ke jalur Partai Otomatis Dia Tidak Bersama lagi Ke Kanan Anak Bangsa TV Ini Mudah-mudahan Dipahami oleh Semua pihak Bahwa Kanan Anak Bangsa TV Benar-benar Hanya berlindung Di bawah Pancasila dan Merah Putih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Baik kita sekalian Shalom Om Swastiastu Saya Mayor General TNI Dudung Abdurrahman Selaku Pangdam Menjaya-Jaya Jakarta Mengucapkan Selamat ulang tahun Yang pertama Untuk channel Youtube Kanal Anak Bangsa TV Semoga Menjadi berita Yang informatif Inspiratif Dan terpercaya Dalam rangka Terut membangun Bangsa dan negara Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Shanti Shanti Shantio Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Inspektur General Polisi Muhammad Fadil Imran Kapolda Metro Jaya Mengucapkan Selamat Hari jadi Yang pertama Kepada Kanal Youtube Kanal Anak Bangsa TV Semoga KAB TV Menjadi channel Youtube Yang semakin Exis Terpercaya Teruslah Mengedukasi Masyarakat Melalui Literasi Positif Dan Objektif Guna Memujudkan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Dan Negara KAB TV Untuk Menjaga Indonesia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Presisi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Buat kita semua Saya ingin Mengucapkan Selamat Hari jadi Yang pertama Kepada Channel Youtube Kanal Anak Bangsa TV Semoga Kanal Anak Bangsa TV Tetap Terus Memberikan Kontribusi Yang positif Terutama Di dalam Era digital Ini Karena apa Channel Youtube Itu dapat Diakses Oleh kalangan Manapun Oleh siapapun Sehingga Setiap Masukan Opini Atau kritikan Apapun Yang penting Harus Objektif Dan Sekali lagi Saya Ingin Sampaikan Kanal Anak Bangsa TV Untuk Tetap Menjaga Indonesia Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan bangga Kami menyampaikan Selamat berulang tahun Kepada kanan Anak Bangsa TV Yang telah berkarya Dengan Sangat gemilang Gemilang Karena dalam setahun ini Telah menghasilkan Karya 600 video Dan telah diikuti oleh Sekitar 250 ribu Subscriber Di tengah Permasalahan bangsa Yang Makin kompleks Kanal Anak Bangsa TV Telah Hadir Dengan berani Menyampaikan Pendapatnya Walaupun Dengan penuh tantangan Jujur Dalam ulasan-ulasannya Dan objektif Dalam setiap Penilaiannya Dan Selalu Dapat Menghasilkan Menyimpulkan Esensi Dari Setiap Permasalahan Bangsa ini Harapan ke depan Kanal Anak Bangsa TV Agar tetap Terus berkarya Menghasilkan Produk-produk Yang Makin Bermutu Yang Bermanfaat Bagi Masyarakat Dan bangsa Indonesia Dan tetap Kritis Kepada Setiap Permasalahan Dirgahayu Kanal Anak Bangsa TV Kanal Anak Bangsa TV Untuk Menjaga Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Atas Hari Jadi TV Kanal Anak Bangsa Semoga TV Kanal Anak Bangsa Tumbuh Dan Kembang Menjadi Kanal Yang ditunggu-tunggu Oleh masyarakat Dengan Menyajikan Berita-berita yang Transparan Berimbang Dan Berkualitas Sekali lagi Selamat Kanal Anak Bangsa TV Untuk Menjaga Indonesia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang kermat Saudaraku Rudias Kamri Saudaraku Matemat TNI Di Pukul Pantol Dan Saudaraku Vinsan Wenas Saya Raksamana Muda TNI Doktor Suri Granto SHMH Pada kesempatan ini Mengaturkan Selamat Hari Jadi Kanal Anak Bangsa TV Yang pertama Dan Saya Secara berarti Sangat Bangga Dengan Kanal Anak Bangsa Karena Saya mengikuti Terus Program-program Yang Disiarkan Dari TV Kanal Anak Bangsa Dan Dalam usianya yang sangat muda ini Bagus Satu tahun Sudah berhasil Menghasilkan Delapan series Dengan 345 episode Ini luar biasa Bagi sebuah Program TV Dan Dari beberapa Program Kebetulan Saya juga Ikut Berpartisipasi Jadi Ini Merupakan Jaringan Sosial media Yang trustworthy Dan Relabel Yang dapat Berpercaya Dan juga Dapat Dianarkan Yang disajikan Lewat berbagai Sosial media Di TV Kemudian Facebook Twitter Instagram Youtube Dan lain-lain Topik yang Disajikan Itu sesuai Dengan Kondisi Kinian Seperti Masalah Radikalisme Hadiran-hadiran Masalah Israel Palestina Kemudian Masalah Koalusi Korupsi Dan Negotisme Termasuk Masalah Penyelenggaraan Jabatan Ini dilakukan Baik tingkat bawah Sampai tingkat atas Menteri Bahkan Mengkritisi Kebijakan Kebijakan Presiden Yang Menurut Beliau-beliau Ini Kurang pas Di Publik Dan Saya Berharap Bahwa Kanan Anak Bangsa Akan Terus Maju Berkembang Dengan Episod-episodenya Baru Dan Jangan Lagu-lagu Untuk Menyampaikan Kritikan Kepada Siapapun Yang Melenceng Daripada Regulasi Yang Ada Dan Maju Terus Kanan Anak Bangsa TV Sukses Kanan Anak Bangsa TV Untuk Menjaga Indonesia Para Pemirsa Dan Pendengar Kanan Anak Bangsa TV Sudah Setahun Kanan Anak Bangsa TV Berkiprah Di Indonesia Sudah Banyak Hal-hal Yang Dilakukan Oleh Kanan Anak Bangsa TV Untuk Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Indonesia Teruslah Berkarya Untuk Menjaga Negeri Ini Teruslah Berkumandang Di Udara Untuk Melindungi Negeri Ini Kanan Anak Bangsa TV Untuk Menjaga Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Uji Hartanto Mengucapkan Selamat Ulang tahun Untuk Kanal Anak Bangsa TV Walau Di usia Yang baru Satu tahun Tapi Sudah Banyak Berkontribusi Untuk Berkaitan Dengan Masalah Informasi Berharap Kanal Anak Bangsa TV Terus Untuk Menjaga Indonesia Sukses Kanal Anak Bangsa TV Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Dan Salam Sejahtera Pada Hari Ini Kemis Tanggal 27 Mei 2021 Saya Subandi Parto Mendapatkan Suatu Kehormatan Sekaligus Kebanggaan Saya Subandi Parto Sangat Bangga Terhadap Kanal Anak Bangsa TV Untuk Menjaga Indonesia Karena Beritanya Lugas Tegas Terperinci Dan Jelas Arah Tujuannya Berita Dapat Dipercaya Tidak Berbiak Kepada Siapapun Dengan Bahasa Yang Sederhana Sehingga Mudah Dimengerti Meskipun Bagi Orang Awam Sekalipun Tiga Beritanya Disampaikan Melibarkan Pelaku Sejarah Sehingga Berita Tersebut Menjadi Sangat Sangat Akurat Dan Otentik Yang Kempat Pembawa Berita Narasi Dalam Hal ini Bapak Rudy Kamri Maupun Bapak Dwi Badarmato Saya Salud Karena Sangat Konsisten Dan Isti Kuma Pada Kesempatan Ini Pula Saya Sampaikan Selamat Ulang Tahun Untuk KA BTV Untuk Menjaga Indonesia Maju Terus Tuhan Meridui Amin Mas Selamat Setahun Ada beberapa rubrik Yang kita Melahirkan Ada Hot News Ada Perjalanan Tokoh Ada Opini Rudy Ada Defense Corner Ada Kreda Dari Terus ada lagi Pelangi Kehidupan Dan beberapa program yang lain Dan nanti kita juga akan ada Program baru Untuk Merayakan Perjalanan Menuju Dua tahun Nah Ini Ada Banyak suka-suka Saya Secara pribadi Sebagai manusia Tentu Dalam opini saya Banyak juga Menyinggung Orang-orang Jadi Pada kesempatan ini Saya mohon maaf Yang sebesar Kalau Mungkin dalam narasi saya Menyakitkan Atau menyudutkan Tapi Demi Allah Tujuan kami Hanya satu Menjaga Kebenigaan Indonesia Menjaga Keberagaman kita Dan Menjaga Merah putih Tetap berkibat Bukan untuk kami Berdua Untuk kita semua Tapi adalah Upaya kami Menjaga Indonesia Untuk anak Tujuh kita Yes Jadi sekali lagi Saya mohon maaf Kepada Sahabat-sahabat saya Yang mungkin Sering terkena Ucapan Pegas saya Tapi juga Terima kasih juga Ada beberapa yang mendukung Beri kritikan Bagi saya Selama kita Berbeda pendapat Tidak ada masalah Ini adalah Esensi dari demokrasi Betul Jadi kita tidak bisa Mengejudge Oh pendapat ini salah Ini benar Karena Mungkin Perspektif kita Berbeda Itu yang ada mas Mas Dwi Bagaimana melihat Mas Dwi mantan Militer Sekarang masuk ke dunia Sivil Yes Bergabung dengan saya Yang kadang sik-sik Bagaimana mas Dwi Merasakan perspektif ini Saya senang mas Makanya saya bergabung Dengan Mas Dwi Sikambel Ini saya mendapatkan Banyak hal Yang bisa Saya Apa Bermanfaat Buat diri saya sendiri Dan ini saya akan Tulangkan kepada Teman-teman yang lain Walaupun Mohon maaf nih mas Ada teman-teman saya sendiri Yang selalu Memberikan kritikan Masukan Kenapa begini Kenapa begitu Tapi saya tetap Yakin dengan Pendirian saya Bahwa saya tetap Akan menjaga Indonesia Dengan cara saya Ya Bagus Sama mas Mas Dwi mantan Militer Pada saat kita Interaksi Itu Saya juga mendapatkan Banyak perspektif Dari sisi mas Dwi Dari Militer Saya akhirnya banyak Perkenalan dengan Beberapa Petinggi TNI Yang sudah pensiun Mampu tidak Berkat mas Dwi juga Kita berkesebusi Saya mengucapkan Selamat ulang tahun yang pertama Kepada Kanal Anak Bangsa Semoga sukses Bermanfaat Menjadikan panutan Dari seluruh Masyarakat Indonesia KAB TV Untuk menjaga Indonesia Saya ucapkan Selamat Kepada Kanal Anak Bangsa TV Yang sudah Satu tahun Masuk Channel Youtube Satu tahun Itu Waktu yang Belum begitu Ramah Satu masa Untuk Pencarian Nilai-nilai Dan jati diri Tapi Semangat Kanal Anak Bangsa TV Itu Perlu Di aplikasi Semangat Untuk Menanamkan Nilai-nilai Pancasila Baik Dalam Wacana Teladan Dan praktek Kehidupan Sehari-hari Apresiasi Untuk selalu Memperkuat Nilai-nilai Bineka Tunggal Ika Di antara kita Semua Perbedaan Di antara kita Dalam satu rahmat Yang mana Dengan perbedaan Itulah Kita bisa Melakukan Satu diskusi Satu Musyawara Mufakat Untuk melahirkan Gagasan-gagasan Yang mencerahkan Untuk Indonesia Kedepan Kita apresiasi Untuk selalu Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia Memperkokoh Kesatuan Dan persatuan Di antara kita Semua Dan kita apresiasi Selalu menjunjung Tinggi Konstitusi kita Undang-Undang Dasar Negara 1945 Kedepan Kita berharap Kanal Anak Bangsa TV Mampu Bukan Hanya Secara reaktif Untuk Mewacanakan Berbagai Persoalan-persoalan Kita saat ini Tapi Lebih daripada itu Secara proaktif Mampu Mencerahkan Dan memberikan Arah Bagaimana Bangsa kita ini Bisa memujudkan Misi Indonesia Yang merdeka Berdaulat Bersatu Adil Dan makmur Berdasarkan Pancasila Selamat Kepada Kanal Anak Bangsa TV Kanal Anak Bangsa TV Tetap Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia Merdeka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Bagi kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Masih dalam bulan syawa Ijin mengucapkan Selamat hari raya Idul Fitri Mohon maaf Lahir dan batin Pada hari ini 27 Mei 2021 Saya turut bahagia Karena Ada peristiwa yang istimewa Yaitu Hari jadi Kesatu Channel Youtube Kanal Anak Bangsa TV Pada hari yang berbahagia ini Saya mengucapkan Selamat Kepada Bapak Rudy S. Kamri Sebagai penggagas Founder Sekaligus Pemimpin Redaksi Kanal Anak Bangsa TV Kiranya Perlu dicermati Bahwa Internet Media Sosial Dan Instrumen Digital Lainnya Kini Bukan Hanya Menjadi Kebutuhan Primer Tetapi Sudah Menyatu Dengan Kehidupan Sosial Masyarakat Mulai Dari perkotaan Sampai Kepada Masyarakat Di akar Rumput Nunjauh Di pelosok Saya Itat Trijayati Sumaryanto Sekali lagi Mengucapkan Selamat Dan Sukses Hidup Kanal Anak Bangsa TV Merdeka Selamat Malam Saya Adiana Pidupulu Saya Mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun Yang Pertama Untuk Channel Youtube Kanal Anak Bangsa Di Usi Yang Pertama Tentu Banyak Kekurangan Kelemahan Dan Hal-hal Lain Yang Tentunya Harus Diperbaiki Tapi Jangan Pertama Tidak Pernah Ada Langkah Kedua Ketiga Keempat Keseribu Dan Keseribu Kalau Tidak Pernah Dimeladikan Langkah Pertama Saya Berharap Channel Youtube Kanal Anak Bangsa Bisa Menjadi Media Untuk Menyelahkan Suara Kebenaran Suara Keadilan Dan Suara Rakyat Yang Lain Yang Mungkin Tidak Bisa Dipublikasikan Karena Berbagai Hal Oleh Media Yang Ada Dia Harus Menjadi Media Alternatif Media Perjuangan Buat Rakyat Media Perjuangan Untuk Mendapatkan Keadilan Kebenaran Jangan Semata-mata Menjadi Media Bagi Kepentingan Kekuasaan Kepentingan Modal Kepentingan Orang-orang Pejabat Pejabat Dan Sebagainya Tetaplah Berpihak Pada Rakyat Karena Bagaimanapun Juga Berpijak Lebih Kuat Daripada Bergantung Sekali lagi Selamat Ulang Tahun Terus Berjuang Channel Youtube Kanan Anak Bangsa Merdeka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya mengucapkan Selamat Berulang Tahun Buat KAB TV Atau Kanal Anak Bangsa TV Di era Keterbukaan Informasi Ini Kita Dibanjiri Oleh Berbagai Berita Dan Informasi Yang Faktual Dan Yang Fiktif Atau Hoax Algoritma Internet Membuat Setiap Individu Cenderung Dikelilingi Dan Dihantiri Oleh Berbagai Informasi Dan Berita Yang Cenderung Menyenangkan Dirinya Sendir Hal Itu Tentunya Menimbulkan Polarisasi Dan Fanatisme Yang Semakin Tinggi Untuk Setiap Isu Yang Muncul Setiap Muncul Isu Apapun Akan Cenderung Disikapi Dengan Fanatisme Yang Berlebih Sehingga Menimbulkan Gesekan Yang Sering Terjadi Di Masyarakat Kita Sekarang Untuk Itulah Saya Amat Berharap KAB TV Ini Bisa Hadir Sebagai Pencerah Yang Memberikan Pencerahan Yang Objektif Untuk Itu Meski Saya Banyak Menyukai Opini Mas Rudy Kamri Saya Berharap Mas Rudy Akan Tetap Menjaga Netralitas Objektivitas Sehingga Mampu Memujudkan KAB TV Untuk Menjaga Indonesia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Saya Menurut Sudirat Mengucapkan Selamat Dari Jatuh Satu Berikan Alat Bahasa TV Selalu Kritis Jangan Pernah Lelah Dalam Penjaga Indonesia Saya Bagi Selamat Halo TV Kapal Anak Bangsa Selamat Ulang Tahun Saya Selalu Ikuti Acara Anda Saya Berinspirasi Termotifuansi Oleh Karena Yaitu Jaga Berus Jaga Stamina Gali Aspirasi Inspirasi Agar Para Pemirsa Selalu Bermotivasi Untuk Menjaga Dan Memajukan Bangsa Indonesia Tercinta Ini Bangsa Yang Terutup Kaya Budayanya Alamnya Sejarahnya Oleh Karena Itu Mari Kita Jangan Bersama Dan Saya Sampaikan Salud Partisipasi TV Kapal Anak Bangsa Untuk Menjaga Kebutuhan Bangsa Ini Hai Selamat Ulang Tahun Untuk Kanan Anak Bangsa Kepada Mas Rudy Kamri Yang Hebat Banget Selalu Mengangkat Isu Sebenarnya Mas Rudy Sekali lagi Sukses Dan Saya harapkan Kenapa Anak Bangsa Tetap Menyerahkan Suara-suara Hati Menyerahkan Suara-suara Penuh Integritas Yang Sangat Diputukan Orang Bangsa Ini Yaitu Sesuatu Yang Reporter Yang Mampu Membahas Sesuatu Masalah Dengan Jujur Dengan Apa Adanya Tanpa Takut Apapun Sekali lagi Selamat Ya Mas Rudy Sukses Bye Saya Doktor Susan Intias Nifo Handayani Kertopati Pengamat Intelijen Dan Militer Serta Keamanan Saya Mengucapkan Dirga Hayu Kanal Anak Bangsa Semoga Semakin Sukses Dan Berhasil Turut Membangun Anak Bangsa Untuk Menjadi Putra-putri Terbaik Bangsa Berkelas Dunia Dan Semoga Juga Bisa Menjadikan Anak Bangsa Kita Dijauhkan Dari Radikalisme Dan Intoleransi Selamat Ulang Tahun Karena Anak Bangsa Yang Pertama Sukses Berhasil Dan Berkati Tuhan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Ibu Gunawan Saya Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri Jawa Timur Saya Mengucapkan Selamat Ulang Tahun Yang Pertama Kepada Kanal Anak Bangsa Jendel Satu Kata Untuk Usia Yang Masih Mudah Luar Biasa Teruskan Jangan Pernah Berhenti Untuk Terus Berkreativitas Terus Menjaga Dan Merawat Indonesia Yang Kita Cintai Bersama Saya Betul Betul Mengapresiasi Setiap Produk Kreativitas Daripada Kanal Anak Besar Jendel Semoga Tuhan Yang Mahas Senantiasa Menjaga Semuanya Dan Mengapresiasi Setiap Langkah-langkah Menuju Kebijakan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Saya Pernilat Untahayan Mengucapkan Selamat Ulang Tahun Yang Pertama Untuk Kanal Anak Bangsa TV Untuk Sahabatku Rudi S. Kamri Sebagai Pemimpin Redaksi Saya Mendoakan Kanal Anak Bangsa TV Menjadi Semakin Sukses Semakin Besar Kedepan Dan Menjadi Rujukan Referensi Kebenaran Informasi Di Negeri Kita Ini Saya Berharap Bahwa Kanal Anak Bangsa TV Ini Betul-betul Akan Terus Mengembangkan Diri Menyodokkan Fakta Memberikan Kebenaran Dan Menyuarakan Apa Yang Memang Menjadi Hak Negeri Kita Kedepan Sekali Lagi Saya Mengucapkan Selamat Ulang Tahun Yang Pertama Saya Mendoakan Kanal Anak Bangsa TV Akan Menjadi Pencerah Bagi Republik Ini Terima Kasih Salam Dari Saya Pertama 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 Selamat Selamat Pagi Buat Kita Semua Di Sempatan Yang Baik Ini Saya Selamat Ulang Tahun Kepada Kanal TV Anak Bangsa Khususnya Mas Budi Dengan Harapan Mudah Mudangan Karena Bagi Anak Bangsa Kedepan Bisa Menjadi Corong Pemersatu Anak Bangsa Di Tengah Tengah Kondisi Bangsa Yang Sedang Terpetak Selah Kedepan Mudah Mudah Lebih Monceng Lebih Monceng Istilah Mas Rudy Dan Kita Berharap Bahwa Kedepan Lebih Baik Kedepan Lebih Kritik Kedepan Lebih Edukatif Kedepan Lebih Monceng Lagi Halo Mas Rudy Selamat Ulang Tahun Kepada Kanan Anak Bangsa Semoga Tetap Menjadi Salah Satu Channel Youtube Yang Bisa Memberikan Pencerahan Kepada Masyarakat Luas Di Indonesia Sekali Lagi Selamat Ulang Tahun Kanan Anak Bangsa Tetap Semakin Jaya Dan Sukses Bagi Pemirsa Pendengar Yang Saya Hormatin Saya Mengucapkan Selamat Ulang Tahun Kepada TV Kanal Bangsa Yang selama ini Menginspirasi Banyak Orang Dan Saya Sendiri Sangat Senang Mengikuti Karena Konten Kontennya Sangat Inspirasi Dan sangat Menguatkan Kami Sebagai Nasionalis Kami Terima Petuli Dengan Anak Besar Petuli Dengan Eka Di Pancasila Yang Selama Ini Kita Harus Bangun Dengan Ini Saya Mungkin Memberikan Ikutan Komen Kalau Boleh Jangan Semuanya Berbicara Tentang Politik Saja Tapi Mungkin Bisa Berbicara Dengan Econ Bisnes Terima Terima Sekali Lagi Selama Tahun Tetap Kreatif Tetap Inovatif Kanal Bangsa TV Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Taufik Damas Mengucapkan Selamat Hari Jadi Yang Pertama Untuk Kanal Anak Bangsa Channel Youtube Mudah-mudahan Selalu Bisa Memberikan Informasi Yang Baik Informasi Yang Kermanfaat Buat Masyarakat Mudah-mudahan Semakin Banyak Orang Yang Menyukai Tayangan-tayangan Yang Ditampilkan Oleh Kanal TV Anak Bangsa Sekali Lagi Selamat Hari Jadi Yang Pertama Kanal TV Anak Bangsa Untuk Menjaga Indonesia Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat 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 Anak Bangsa Yang Pertama Kanan 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 Anak Bangsa Telah Begitu Eksis Dalam Membuka Pirai Perpolitikan Di Indonesia Dan Sangat Baik Dalam Meng-cover Boutside Sisi Satu Dengan Sisi Lagi Kedepan Kedepan Saya Berharapkan Anak Bangsa Dapat Juga Membuka Kawasan Bangsa Indonesia Tentang Bidang Sosial Dan Hukum Suatu Bidang Yang Sangat Dibutuhkan Oleh Bangsa Ini Dimana Kita Tahu Bahwa Kita Sangat Membutuhkan Sebuah Hukum Yang Hadir Dan Sebuah Kehidupan Sosial Yang Sejahtera Untuk Bangsa Ini Sekali Lagi Saya Ucapkan Selamat Tahun Yang Pertama Untuk Kanan Anak Bangsa Saya Rudiono Darsono Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta Kanan Anak Bangsa Untuk Penjaga Indonesia Hai Saya Ananda Soekarlan Ini Tahun Pertama KA BTV Kanan Anak Bangsa Jadi Saya Ucapkan Selamat Ulang Tahun Buat Bayi Tapi Udah Baru Satu Tahun Udah Banyak Berprestasi Dan Banyak Berguna Untuk Indonesia Jadi Saya Sains Berat Kenal Anak Bangsa TV KB Ini Karena Ini Karena Ini Sangat Kritis Jadi Nggak Memihat Ke Ini Tapi Memihat Yang Benar Dan Mengkritisi Yang Salah Dan Jadi Nggak Memihat Itu Kalau Saya Boleh Ngasih Masukan Mungkin Saya Ingin Supaya Kenal Kenal Ini Bisa Lebih Menghadirkan Tokoh-tokoh Dari dunia Kebudayaan Dan Pendidikan Karena Inilah Dua elemen Ini Yang Jadi Sangat Penting Untuk Memberantas Radikalisme Di Indonesia Karena Memang Untuk Sekarang Kita Butuh Sesuatu Yang Sangat Urgent Tapi Pendidikan Dan Kebudayaan Itu Untuk Jangka Panjang Dan Bahkan Mungkin Untuk 2024 Ini Kan Tinggal Tiga Tahun Lagi Tapi Itu Penting Banget Terutama Untuk Setelah 2024 Juga Jadi Tolong Dihadirkan Lebih Banyak Tokoh-tokoh Pendidikan Seperti Mungkin Dirjen Kebudayaan Menteri Pendidikan Rektor Universitas Dan Sebagainya Oke Jadi Itu Terima Kasih Dari Kami Para Pemirsa KAB TV Dan Semoga KAB TV Selalu Menjaga Indonesia Saya Juliana F. Hartanto Dari Guru Grooming Indonesia Ingin Mengucapkan Selamat Ulang Tahun Yang Pertama Untuk KAB TV Semoga Visi Misi Pak UDS Kamri Ingin Menjadikan Indonesia Lebih Baik Melalui Kanal Youtube KAB TV Akan Tercapai Sekali Lagi Selamat Ulang Tahun Mas Suri Yang Terhormat Saya Ucapkan Selamat Ulang Tahun Yang Pertama Untuk Kanal Anak Bangsa Saya Kelih Wirawan Dari GKA Center Bersama Tempatan Semua Menyatakan Apresiasi Kami Dan Maju Terus Kanal Anak Bangsa TV Moga Moga Bisa Memberi Pencerahan Terhadap Isu-isu Yang Sedang Bergembang Selamat Mas Mas Dwi Ngomong-ngomong Ini pakaian Dereh Mana Karena tadi Mas Kita ini Kan Untuk Menjaga Kebinekaan Kita Punya Beragam Budaya Ini Pakaian Dari Nusa Tenggara Timur LTT Ini Kenapa Saya Menggunakan Ini Saya Jujur Saya Pengen Memberikan Rasa Empatis Saya Kepada Saudara Saudara Yang Di Nusa Tenggara Timur Yang Beberapa Waktu Yang Lalu Terkena Musib Bencana Banjir Banjir Jadi Saya Inilah Kanal Anak Bangsa TV Yang Membawa Kebinekaan Itu Dalam Satu Kesatuan Mas Kalau Mas Dwi Dari Indonesia Timur Saya Bagian Paling Barat Ini Pakaian Khas Aceh Ada Rencong Mas Kenapa Aceh Yang Pertama Untuk Mengimbangi Mas Dwi Karena Timur Saya Barat Sebetulnya Saya Pengen Juga Memakai Baju Minang Atau Baju Tapanuli Selatan Dan Sahabat Indonesia Jujur Pada Saat Kami Berdua Memilih Pakaian Apa Yang Harus Kami Kenakan Untuk Merayakan Ulang Tahun Ini Kami Bingung Ternyata Dari 34 Provinsi Luar Biasa Semuanya Bagus Kalau Boleh Ada Waktu Saya Pengen Menjajal Semua Pakaian Itu Luar Biasa Inilah Apresiasi Kami Kepada Bangsa Indonesia Ini Pakai Baju Aceh Dan Banyak Sahabat Saya Di Aceh Saya Mengenal Dengan Dekat Bapak Wali Nangru Aceh Beliau Sahabat Saya Kemudian Ada Pak Gubernur Ada Sahabat Saya Mantan Panglimagam Mujak Irmanaf Juga Ada Mantan Wakil Panglimagam Abu Rajak Dan Beberapa Teman-teman Yang Lain Karena Saya Kemarin Mas Selama Dua Tahun Ini Ikut Terlibat Membantu Aceh Untuk Semakin Erat Dengan Indonesia Saya Ini Saya Lakukan Dengan Segera Kesadaran Bahwa Saya Mengapresiasi Aceh Adalah Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Bangsa Indonesia Itu Harga Mati Tidak Boleh Lagi Ada Yang Menganggung Halo Saya Fio Diaspora Indonesia Dari Washington Dizi Mengucapkan Selamat Hari Jadi Untuk Kanal Anak Bangsa TV Yang Pertama Semoga Kedepannya Semakin Maju Dan Sukses Memberikan Informasi Topik Dan Opini Yang Bermanfaat Bagi Penonton Tentunya Menghadirkan Narasumber Yang Punya Visi Dan Misi Mencerdaskan Bangsa Indonesia Pastinya Lagi Tetap Menjadi Kanal Yang Mengedukasi Bangsa Indonesia Untuk Tahun Tahun Berikutnya Saya Fio Terima Kasih Kanal Anak Bangsa TV Menjaga Indonesia Halo Mas Rudy Pertama Saya Sangat Berterima Kasih Atas Kesempatan Yang Diberikan Sumbungan Dengan Ulang Tahun Pertama Kanal Anak Bangsa Adalah Suatu Kehormatan Buat Saya Untuk Memberikan Pendapat Saran Saran Serta Pikiran Pikiran Yang Mungkin Bisa Digunakan Untuk Kemajuan Bangsa Acara Kanal Anak Bangsa Saya Kira Hanya Bisa Ditonton Oleh Kaum Menengah Keatas Yang Berpendidikan Sedangkan Kaum Grassroot Kebawah Itu Biasanya Mereka Tidak Punya Handphone Atau Smartphone Atau Internet Yang Baik Sehingga Saran Saya Mungkin Acara Kanal Anak Bangsa Sebaiknya Diadakan Juga Di Kampung Kampung Misalnya Yang Dihadiri Oleh Anak Dan Orang Dewasa Misalnya Diadakan Perlombaan Menghafal Pancasila Menyanyikan Lagu Kebangsaan Dan Bila Mereka Baik Dengan Tepat Menghafal Pancasila Dan Menyanyikan Lagu Kebangsaan Kita Berikan Hadiah Supaya Anak Anak Dari Sejak Dini Sudah Dibangun Rasa Nasionalisme Pada Akhir Kata Saya Ucapkan Selamat Ulang Tahun Yang Pertama Untuk Kanal Anak Bangsa Jaya Terus Dan KAB TV Menjaga Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Untuk Kesempatan Ini Saya Julin Datando Beri Natal Gawa Diaspora Wakil Baskara Pertiwi GWJ Di London Mengucapkan Selamat Untuk Keb TV 1 Tahun 27 Mei 2021 Untuk Arahan Kritik Masukan Harapan Semoga Keb TV Selalu Istiqomah Dalam Transparasi Mengangkat Dengan Baik Dan Jelas Topik-topik Yang ada Memberikan Solusi Yang Damai Dan Sustainable Menjaga NKRI Keb TV Untuk Menjaga Indonesia Terima kasih Selamat Ulang Tahun Ke-Satu Untuk Anak Bangsa TV Hore Semakin Cerdas Semakin Mendidik Dan Semakin Pancasilais Awalnya Tidak Sengaja Klik Pas Nonton Ada Parudi Dan Ibu Koni Bicarain Mengenai Pendidikan Saya Sebagai Anak Didik Langsung Merasa Diperhatikan Dan Disayang Akhirnya Jadi Terus Tonton Ada Bapak Haidar Awi Ibu Sarah Ibu Vera Wah Jadi Tampak Semangat Lagi Belajarnya Sekarang Saya Jadi Optimis Masa Depan Indonesia Akan Tetap Damai Karena Indonesia Masih Punya Bapak Ibu Seperti Kalian Tetap Jaya Hadir Terus Ke ABTV Untuk Menjaga Indonesia Halo Saya Dokter Minyara Hayul Adi Putri Facebook Prida Muda Adi Ingin Mengucapkan Selamat Ulang Tahun Untuk Kanal Anak Bangsa TV Yang Pertama Hari Ini Tanggal 27 Saya Berharap Semoga Sukses Terus Dan Semangat Kepada Semua Masyarakat Indonesia Untuk Terus Berkreasi Dan Sekali KBTV Untuk Menjaga Indonesia Hai Aku Cina Estofina Dari Kerida Dari Indonesia Mau Mengucapkan Selamat Lelah Tahun Untuk KABTV Terus Maju Terus Objektif Menyuaratkan Suara Indonesia Mari Bersama KABTV Indonesia Bisa Lebih Ramai Lebih Maju Dan Lebih Baik Lagi KABTV Untuk Menjaga Indonesia Kami Dari Kebaya Condition Mengucapkan Selamat Ulang Tahun Kepada Kanal Anak Bangsa TV Yang Kesatu KABTV Untuk Menjaga Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Ulang Tahun Untuk Kanal Anak Bangsa Yang Pertama 20 Jumai 2021 Semoga Mas Rudy SKMRI Dan Tim Sukses Dalam Menyampaikan Visi Misinya Untuk Menjaga Persatuan NKRI Bravo Kanal Anak Bangsa Kami Kewalga Besar Langsung Begibar Mengucapkan Selamat Ulang Tahun Yang Pertama TV Kanal Anak Bangsa Semoga Util Dan Jaya Selamat Ulang Tahun Kesatu Channel Youtube Kanal Anak Bangsa Saya Pribadi Sangat Terbantu Dengan Bahasan Bahasannya Yang Selalu Updudet Berimbang Terpercaya Dan Dapat Dianyakan Semoga Jaya Selalu Di udara KAB TV Untuk Menjaga Indonesia Ijinkan Ijinkan Semakin Teta Teta Tetaplah Semangat Tetaplah Konsisten Di Dalam Menjaga Dan Merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia KAB TV Untuk Menjaga Indonesia Terima Tetaplah kesuawasan rakyat Indonesia kanal anak bangsa TV menjaga Indonesia berasih setahun itu kalau bayi masih merangkak-merangkak masih di bawah belum bicara masih sekedar inilah kami kami belum apa-apa dan kami bukan siapa-siapa tapi kami ingin terus bertumbuh bersama Indonesia jadi kami mohon doa kami mohon dukungan kami mohon masukkan juga kritikan agar kami menjadi kuat dalam melayani dan menjaga Indonesia terima kasih sekali lagi kita bertemu lagi dalam semua postingan kanal anak bangsa TV kepada seluruh masyarakat Indonesia kami kanal anak bangsa TV adana untuk Indonesia terima kasih 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 terima kasih